Halo selamat malam semua teman-teman analisa jkc dimana saja berada mudah-mudahan ya kebaikan selalu menyertai teman-teman semuanya oke coba tolong di apa namanya di komen gimana soundnya apakah sudah looks good atau mungkin tidak terdengar atau bagaimana ada problem kalau tidak ada masalah kita lanjutkan bagaimana soundnya apakah sudah bisa dilanjutkan enggak ada yang hadirnya enggak ada yang komen suaranya bagus kah testing testing T12 T12 apakah suaranya bagus oke kalau sudah bagus kita lanjutkan baiklah mungkin pembahasan pertama kita kita akan membahas tentang komposite yaitu indeks kita IASG atau jkse atau idx itu adalah nama-nama lain dari indeks kita 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 perhatikan ada yang menarik sebenarnya di komposite ini di indeks kita ini di IHSG ini di jkse ini yaitu kemarin pergerakannya sempat tertahan di RSI nya dan berhasil berhasil menahan pergerakan turunnya ya di sini ini 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 sangat-sangat sangat menarik sebenarnya dan jika kita lihat indeks kita ini bergerak saya itu ya berada di area ini saja nih di area yang saya arsir biru ya di sini yang berwarna biru ini di mana ini adalah area tuh di 4850-an dan 4900 4900-an ya 4900-an atau hampir 5000 disini ya namun sebenarnya sih 4950-an lah areanya itu berputar di area situ jadi restnya itu antara 4000 kita tulis restnya ya range areanya kemarin sudah kita bahas di areanya ada berada di 4850 dan di area 4950-an ada reasonnya kenapa di area itu kemarin yaitu di area-area Ichimoku nya dan ini adalah setway area jika 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 indeks kita belum break ke atas itu perjalanannya akan begini-begini saja gitu kan jadi kalau sudah break di angka 4998 closing di atas ini baru kemungkinan indeks kita bisa rally dan di sini sudah ada satu higher high ya di sini dia sudah apa menunggu ya menunggu kakinya untuk membuat bearish divergent dimana stochastic juga sudah memberikan signal buy dan ini luar biasa loh kalau stochastic memberikan signal buy ini jangan main-main ya ini sudah memberikan signal buy walaupun entahlah ini bisa disebut hidden bullish atau tidak ya di sini ya seperti ini hidden bullish namun efeknya kurang berasa kurang berasa selain apa namanya gap dari price nya itu kenaikan price nya juga tipis dan di sini juga masih apa inner to inner ya jadi kurang nasihat lah efeknya dan kemungkinan indeks kita ya bergerak sideway aja di area biru ini kecuali salah satunya beri ke atas atau beri ke bawah kalau beri ke bawah bencana dong hahaha ya ini 4850 dan 4950-an oke kita lanjut ke apa nih ya candle candle oh ya untuk kalian mungkin yang belum pernah menggunakan trading view saya sangat menyarankan menggunakan trading view namun untuk yang earning kalian sudah bisa apa ya sudah bisa rutin earning ya sudah asik earning nya ya bisa mencoba trading view mengapa ya karena di trading view ini banyak fitur-fitur yang sangat menarik salah satunya adalah ini ada candlestick ya ada candlestick jadi ente nggak usah ngapalin lagi candlestick ini apa-apa udah ada udah udah jelas sih di marking di sini nih ya dipakai candles 0,05 ini adalah buatan buatannya dia ya jadi ini udah semacam apa namanya kode-kode yang bisa disempatkan dan bisa kita pakai di sini ini ini indeks kita terdedeksi bullish angle thing ya namun 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 ya candlestick ini nggak bisa dipakai sebagai acuan bulat-bulat ya mengapa ya karena pergerakannya sideways jadi sangat mudah dia berubahnya bullish angle thing gitu dia besoknya bearish harami besoknya bullish apa lagi lah itu suka-suka dia lah ya kan nggak bisa kalau di market sideways seperti ini jangan gunakan candle ya kecuali memang candlenya sangat signifikan seperti ini ya seperti ini signifikan ini tidak signifikan oke kita lanjut dengan Ichimoku 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 sendiri juga masih memberikan signal buy di sini dan belum 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 memberikan signal sell dengan kata lain Ichimoku sendiri trendnya juga masih bullish Hello untuk kalian yang mengatakan bahwasannya indeks kita ke 3800 please wake up please wake up please wake up bangunlah dari apa namanya tidur di mimpi-mimpi kalian bangunlah dari tidur iya gimana ya bangun dari mimpi ditidur kalian ya terserah lah kalimatnya gimana gue juga bingung ini perhatikan ledging line ini jika dia berhasil closing di atas cloudnya ini akan sangat luar biasa dan kemungkinan pesannya dia akan membuat bearish divergent bearish divergent dengan kata lain tentu harganya harus diangkat ke atas tinggi menuju negeri Kin Jong Un ke Piong Yang ya nanti dengan kata lain indeks kita cantik cantik kata lain indeks kita ganteng suaranya orangnya kagak siaran lu kurniaan bisa putra keras dong aduh kenapa sih lu beli saham-saham begitu dolas artika suaranya please pro kenapa suaranya sayang cantra ST imas ya ampun apaan lagi itu hehehehehehehe oke kita lanjut dengan saham seribu umat analisa JKSE apa itu MNCN tentunya MNCN tapi gue males sih bahas MNCN masih dibawa belum dibawa seribu oke kita urungkan aja ya kita bahas saham-saham yang tadi diangkat apa itu Elsa 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 tadi di closing dia diangkat Elsa Elsa kita perhatikan dulu Elsa 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 oke oil nya dia Elsa kalau gak salah si oil awel hehehehe perhatikan untuk Elsa disini ada volume nya ya ah tadi kelemahannya dari trading view ini saya juga bingung ya kenapa dia tidak bisa mendeteksi volume dari IHSG padahal itu sangat penting sekali sangat penting sekali mungkin nanti untuk kawan-kawan yang tahu caranya bisa komen di apa namanya di youtube ini komen ya beritahu saya bagaimana caranya maklum saya nyubih nyubih berkarat hehehehe dan terdeteksi disini di Elsa ada mulai apa namanya akumulasi ya ada akumulasi yang ya asik 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 namun disini sudah ada hair high baru nih tapi batal ya hair high dibatalkan dengan candle berikutnya jadi ya belum bisa dibilang dia akan membuat various divergent ya yang jelas perhatikan volume Elsa volume Elsa volume Elsa sudah mulai menarik ya volume nya sudah mulai menarik sudah mulai banyak sudah mulai banyak disini MACD memberikan signal cell sejak disini dan benar terjadi dia turun namun kita perlu ketahui bahwasannya MACD merupakan lagging indikator atau indikator yang sifatnya telat cuy hehehehe telat irsal mukar batubara prop nanti gua bahas senang aja sonic kuriawan LPP bah banar LPP dimari dia oke kita lanjut dengan stochastic stochastic biasa saya menggunakan stochastic 833 833 mengapa saya menggunakan stochastic 833 awa gua belajarnya dulu begitu hehehehe dan gua juga gak tanya dulu yang ngajarin kenapa pakai 833 kita lanjut tentang stochastic stochastic disini perhatikan disini stochastic wow Elnusa stochastic nya dia memberikan signal hidden bullish divergent cantik gak cantik cuy dan dia terbang di konfirmasi apalagi dia disini membuat apa nih candle apa nih nah kita lihat candle nya apa disini bulis harami katanya sih bulis harami kata sistem ya kata sistem bulis harami dia cantik dia perhatikan RSI nya cuy RSI nya kemarin disini di RSI ini ada ada apa ada support ya dan dia berhasil beri apa namanya tertahan di support nya ya sebenarnya kemarin saya sudah bilang ya sudah warning juga di grup ini angka ini luar biasa cuy ini angka ini nih tuh di Elsan ya dia gak jebol dia diuji emang dijaga sama 218 itu dijaga sama bandar ya biar gak jebol gitu karena kalau jebol wah pasti rugi banget nih bandar ya kan jadi 218 ini poin yang sangat cantik dan saya entry di hari ini dan closing di 224 wow luar biasa lu bayangin aja tuh udah berapa cuan ya kan pada baru entry gue tadi hahaha oke kita lanjut dengan apa lagi nih oh Ichimoku nya Ichimoku oke pergerakan Ichimoku juga lihat perhatikan dia berhasil closing di atas baseline nya ini merupakan signal buy yang apa ya yang weak lah ya namun gak weak juga ini karena sekarang posisi ini sudah berada di atas cloud sejak di sini terjadi signal buy dan dia terus lari dan sampai sekarang belum memberikan signal sell Raging line sendiri berada di atas candle dan arahnya ke atas artinya Elsa trend nya adalah bullish lu suka gak suka trend Elsa bullish lu mau ngomong apa kayak trend Elsa bullish ya kan lu mau bilang beris dah asal lu pengikut aliran 3800 apa yang lebih ekstrim lagi aliran gope hehehehehe cakep ya Elsa masih panjang pergerakannya kalian bisa entry kalau mau dan entry terbagus terbaik adalah sebenarnya di sini nih 2018 ini sangat sangat cantik sekali dan sekarang juga pergerakannya tertahan di tweezers gila triple tweezers nih 224 nih kayaknya juga dibatasi dan 224 ini juga berasa berat juga ini untuk di break ya ini berat ini di break 224 nih perhatikan ya dari tweezers sampai berapa nih sampai triple tweezers ini di sini kan 123 ini tweezers ini wow tweezers body semuanya 224 ini adalah harga yang di maintain kita bisa mengambil kesimpulan di Elnusa ini di Elsa yaitu range nya ini ya di area 218 ke area 224 dengan kata lain jika dia memang bermain dan menari-nari disini kalau dia menyentuh angka 218 udah lo ngasih pikir pusing lo beli gitu kan 220 oke lah 224 ya tepi terdekat ya kan ya maksudnya lo ngambil cuma 1-2% gila juga dengan kata lain sebenernya ini masih asik lah untuk akumulasi sebenernya di apa di Elsa ya mari kita perhatikan Elsa Elsa kemarin-kemarin ada big akumulasi ya ini sudah mulai ya masih ya normal-normal akumulasi cuma 1 banner aja nih yang sedang apa akumulasi ya masih belum belum apa belum full ya semua total banner dengan kata lain sih ya sideway lah area nya masih sideway area nya masih sideway dia bergerak diantara apa namanya eee ini nih ya eee baseline dan execution line akan sangat cantik sekali jika dia berhasil break di execution line dengan kata lain Elsa bagus di koleksi karena dia sudah berada di bottom level dan hampir memberikan signal eee signal apa ya signal buy ini hidden eee bullies divergent sangat cantik selanjutnya adalah batubara tadi siada yang pesen oke adro adro ini saya paham lebih banyak yang 3d adro kemarin saya sempet CL dan tadi saya masuk lagi di 10.30 ya kalo emang udah jelek apa ya CL aja hmm kalian gak berani ya hehehe oke kita coba kita coba melihat adro 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 salah nih adro 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 ada apa dengan adro 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 ada volume entry yang luar biasa di hari ini perhatikan di volume entry dan pergerakannya juga tertahan kemarin di RSI nya dan berhasil RSI berhasil menahan pergerakan turunnya wow ternyata di sini ada tweezers 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 yang sangat sangat banyak ini apa ya di adro tweezers apa ini di price berapa ini ah di 995 gak jembol cuy harusnya sih tadi entry ya di 995 ya aduh gak ada yang ingetin gue juga kalo disini banyak tweezers nya dan dia mantul pula lagi aduh cantik sekali tadi masuk di 10.30 sih hmm gapapa lah closingnya juga sekarang 10.45 ya oke disini juga ada signal buy nih di stochastic terjadi signal buy namun ada yang kurang menarik sebenernya di adro ini dia menari-nari di bawah ini stochasticnya dengan kata lain kemana pun dia berlari dia akan berjumpai beris divergen ya ini batal nih yang ini batal yang ini masih nih eh ini ya masih nih masih beris divergen nih makanya besok kalo gak bisa naik mengerikan ini ini juga ketemu wah kemana pun dia berlari ya sampai sini ya setidak-tidaknya adro nah ini nih harus diangkai ini nih bentar dia di arus break di atas 10.500 atau 1000 atau di 1100 lah ya baru-baru aman ini aduh kalo belum ya mengerikan mudah-mudahan sih besok eh masuk karena saya sudah entry juga tadi 10.30 ya untuk adro lalu kita lanjut disini juga candle-nya memberikan bullies and wilfing sangat cantik sekali area RSI juga ke atas lalu disini ada Ichimoku dia berhasil break di execution line ya walaupun execution line dia memberikan signal cell disini yang artinya adalah weak cell signal dan sekarang dia sudah memberikan signal by ini adalah weak by signal juga ini sangat cantik sekali apapun itu adro kemarin sepertinya dia membuat bearish divergen ya membuat bearish divergen seperti ini jika kita hitung ABC correction-nya mari kita perhatikan ABC correction-nya wow harusnya sih ke bawah sini ya sangat jauh sekali ya mudah-mudahan sih ini tidak terjadi ya mudah-mudahan sih ini tidak terjadi ya mudah-mudahan tidak terjadi karena panjangnya apa namanya panjang S1 ini mudah-mudahan bisa bisa ya bisa menolak bala lah ya bisa menolak bala di adro oke ini perhatikan dan dia masih tertahan di cloud-nya cloud-nya bisa dibilang ini termasuk ke dalam support-support yang sangat kuat sekali kalau kita membahas adro ya udah pasti dia PTBA dan apa ITMG apalagi lah pokoknya batubara itu cloud itu pasti biasanya semisal karena mereka berjalan beriringan atau paling tertinggal sedikit-sedikit saja jadi kita nggak usah bahas apa namanya cloud yang lainnya biasanya sama similar biasanya sama similar mohon info apa info-nya INCO ya sebentar ke atas nih imas skip imas lah LPPF oke LPPF kita bahas LPPF LPPF untuk sebagian orang dan termasuk masa peremon ini LPPF juga sangat mengerikan kata dia sih kalau kata saya sih sangat menghasilkan sebenarnya LPPF ada big akumulasi loh LPPF udah 3 hari ini saya perhatikan namun di hari ini dia buang ini bandarnya aduh dikerjain kita hari ini dibuang ya dibuang padahal kemarin berhasil mantul ya di support RSI nya ini dan kita lihat juga stochastic di sini memberikan signal buy arahnya juga masih ke atas sebenarnya cantik sekali ini harusnya wosok nggak terbang sih begini cantik ini tuh wosok nggak terbang begini ini asik banget ini wosok nggak terbang tuh wosok nggak terbang sih ini terbang ya besok ya LPPF menarik ya karena masih di bottom level juga ini untuk stochastic 833 nya dan wow kalau candle ini memberikan apa nih beris yang wilting ya sebenarnya candle sideways begini nggak bisa lah kita jadikan racuan yang mau bulis harami beris yang wilting nggak bisa nggak bisa kecuali memang sangat signifikan ya pergerakan candle nya oke kalau untuk Ichimoku sendiri ya dia berhasil break loh dari kemarin dia closing sekarang tertahan pergerakan di atas execution line ya kan dan ini signal buy ini sejak di sini ada signal buy ini sangat cantik sangat cantik saya rasa sih seharusnya ya LPPF ini melanjutkan ya pergerakannya melanjutkan pergerakannya melanjutkan yang harusnya apalagi dia sudah closing legging line di atas candle sekarang posisi legging line di atas candle artinya adalah artinya adalah ya dia berada pada bullish trend dia berada pada bullish trend lu suka nggak suka lu mau aliran ISG ke 3800 atau IHSG ke 500 yang lebih ekstrim lagi suka nggak suka karena Ichimoku mengatakan bahwasannya LPPF bullish trend bodoh amat urusan lu kan pinteran Ichimoku sama lu pada ya nggak hehehehe hehehehe sejak belum ada saham deh jaman meras aja Ichimoku udah dipake cuy buat acuan ya nggak lu baru kemarin mungkin pake tempers juga ya hehehehe baru lepas tempers kemarin ya nggak kita lanjut dengan apa ini cepin prop untuk cepin bagaimana katanya lulu cakep nggak tuh orangnya kalau cakep kita lanjut nih hahaha kurni yang om bisa putra keras prop siapa suruh lu entry keras hehehehe tapi nggak papa kita bahas keras 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 aduh keras ini ngeri cuy asli bener dia ngeri keras keras gua liat ada bearish divergent disini keras Hai ya Hai beres di perjen nih Hai perih loh Hai wow Hai diseret disromnya is bleeding but you can't see its blood Wow Hai pergerakannya tertahan sih dia waduh kalau jebol setidak-tidaknya di sini sih angkamannya di sini ya angkamannya di sini nih di flash berapa nih Oke angkamannya di sini nih kalau dari sini okelah entry lagi di 260 ya kalau jebol 260 wassalam ini itu udah bukan ABC correction lagi ya jadi ABC correction adalah koreksi ketika terjadi baris di perjen jika di jebol maka akan dilanjutkan dengan Elliot web flippers dan ini sangat sangat apa menyedihkan ya sangat menyedihkan sekali ya sangat menyedihkan sekali kita lanjut kendonya posisi masih saya pilih Hai yang menarik dari keras Wow terjadi bulisnya trendnya bulis trendnya masih bulis trendnya masih bulis dan ini juga sepertinya Dragon hat ya ya akhir-akhir ini saya suka membahas tentang Dragon hat ya apa itu Dragon hat ya kepala naga kan kalau diterjemahin gitu aja lah ya kan Dragon hat itu posisi dimana sebenarnya orang biasa menyebut flag pattern atau apa ya saya saya agak lupa juga tentang nama-nama dari pattern-pattern ini dikarenakan ya emang nggak saya apalin juga tapi ini termasuk kedalam pattern-pattern bulis ketika dia sudah keluar tanduk ini akan sangat menarik sekali ya keluar tanduk maksudnya jadi ini Dragon hat dan ketika apa namanya kepalanya sudah mengeluarkan tanduk ini biasanya luar biasa sekali luar biasa sekali ini bahasa-bahasa kami aja gitu kan bahasa kami para olderman ya olderman dalam ya membicarakan atau suatu cat tuh biasa kita bahas seperti ini dengan kata lain keras ya be careful kalau ini memang sudah apa namanya beris di perjen ya mudah-mudahan sih beris di perjen bisa dibatalkan dan ya naik lagi apalagi juga sudah memberikan signal by ini sejak di sini eh apa namanya eh stochastic ya stochastic sangat cantik namun resistnya ini sempat jebol juga nih tipis tapi ya apakah dia akan kembali ini ya menjadi pertimbangan tertentu yang jelas harganya sudah sangat tinggi sudah kembali ketika harga sebelum jatuhnya dikeras saya lihat siaran ulang aja prof sambil perjalanan ke barat suka-suka lucu emang bener kuota mahal ya mohon info inko prob oke kita bahas inko 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 ya inko inko saya sudah entry tadi dan di akhir sesi dia diangkat jadi sangat layak untuk dibahas inko pale Indonesia siap pale kan lu kalau dimol-mol tuh lu kasih kuncinya tuh namanya pale hehehe pale lu oke kita lihat di sini inko inko wow ini masih posisi masih digebugin ya masih digebugin masih ada big distribusi juga ya walaupun pergerakannya kemarin tertahan ya di support RSI nya dan dia sekarang masih di sideway-sideway aja gokil inko gila ya di jalan dibuat kayak begini ya bikin dragon head juga deh sebenernya dragon head itu pangan raga juga ya kan tinggal nyaplok doang dan stochastic juga sudah berada di bottom level dia membuat hidden bullish kita lihat wow ternyata benar ini adalah hidden bullish hidden bullish joy di inko hmm lu gak hakka tadi lu kagak entry wah dikonfirmasi lagi nih sudah nih dengan apa namanya dengan signal buy jadi gini mau posisinya digebugin atau tidak yang jelas ini posisi banan sudah sangat telah mengapa karena memang keluar ini sudah terjadi terbentuk hidden bullish divergent dari bullish divergent adalah continuation continuation dari suatu trend dimana trendnya adalah bullish ya kan trend ini bullish nih dari sini ke sini kan bullish ya terus semua bilang meris gilanya tuh ini bullish nih dari sini ke sini tuh kan trendnya naik dia kan walaupun volumenya nih volume-volumen digebugin nih kan volume-volumen digebugin namun namun secara power sih seharusnya dia ada reversal back ya dia harus melawan nih karena terjadi higher bullish divergent candle nya sendiri dia bilang shooting star gak bisa kita jadikan acuan candle berjajar begini kecuali memang dia membuat tingkat ya baru-baru kita kita bisa jadikan acuan namun ada yang agak kurang menyenangkan inko pertama disini dia memberikan signal buy tipis terlalu jalan dan sekarang dia memberikan signal sell di cimoku walaupun ini adalah weak sell signal jika memang demikian inko berhati-hatilah karena sini sudah keluar apa nanya weak sell signal ya kan weak sell signal namun stochastic arahnya masih cantik disini kita perhatikan besok jika memang dia bergerak di bawah aja nggak mau naik stochastic yang lebih baik buah mengapa karena cimoku sudah memberikan sell signal mudah-mudahan sih bisa di break ya kalau dia bisa naik nih nge break ke atas tentu akan sangat cantik sekali dan jika kita lihat di inko ada perkara yang menarik di inko perhatikan ini terjadi tempur sebenarnya di hari ini di inko ada satu banner big akumulasi dan lainnya adalah normal distribusi walaupun total keseluruhannya adalah distribusi dengan kata lain inko ada yang sedang akumulasi dan ada yang sedang distribusi seperti itu perang bandang lah kalau kata orang namun namun pergerakannya perhatikan dia masih tertahan di Fibo cluster nya disini Fibo cluster ini sangat luar biasa sekali mampu menahan inko di 2780 tadi saya entry di 2790 dan sekarang closing di 2800 dengan bisnis yang lebih cukup tidak mungkin kalau di jualnya ada di sekuritas itu apa-apa dipajakin daerah Indonesia oke kita lanjut ke apa lagi ini lship 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 era tuh banyak juga ya banyak juga merci deh Hai bulisplek awah buru amat hehehe Gerrits head boleh prop kata remon kok pegasnya turun-turun emang ada remon hehehe friend prop awah friend friend lu pegang gua ada CL modal 105 mana CL 97 sialan emang tuh si friend Hai ICBP Pro ah menarik pinter lu Oke untuk saudara Agus Min apa Minan Lurokman kita buat ICBP gitu dong ini samsung bener gitu cuy Hai lu segala apa juga request untuk dibahas gitu kan suhu bahas BKSL ya Allah Oh ntar nunggu Bukit Sentul ya kan dibangun gudang senjata ya kalau ngga ntar reaktor nuklir itu Bukit Sentul dibikin reaktor nuklir baru kemungkinannya naik tuh kali ya Oke ICBP 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 menarik menarik ICBP namun Oh polumenya sudah mulai kelihatan tuh polumenya sudah mulai kelihatan dan jika kalian perhatikan Foren ini entry banyak sekali di ICBP ya jadi ada dua saham yang diakumulasi banyak pertama eh apa namanya ICBP dan kedua MNCN suka atau tidak suka ya begitulah walaupun dibawa ke bawah dan pergerakan ICBP sendiri dia sudah memberikan signal sale disini memberikan signal sale artinya adalah artinya di stochastic ya artinya ya memang dia sudah lelah ini dia sudah lelah dan itu koreksi wajar udah tinggi sekali kan kan sudah di warn ini dari angka Rp8.000an kalau tidak salah ya bahkan si dokter aja udah ngambil di angka Rp7.000an dia nggak bilang bilang emang kalau ngambil rada-radanya kayak emang tuh dokter dan jika kita lihat disini ini wow banyak signal sale-nya ya banyak signal sale-nya disini juga ada bullish kicker dan belum patah juga ini apa namanya candle-nya belum keluar signal-signal berisnya masih on the track sebenernya 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 dan itu adalah koreksi-koreksi wajar sih wajar Ichimoku sendiri lihat tim wow dia memberikan signal buy kayak begini loh signal buy Ichimoku nya sangat menarik ya sangat menarik dan pergerakannya juga ya masih masih berada di area ini masih di bawah apa namanya flagnya di bawah flagnya perhatikan ICBP sekarang posisinya lagi kalian berada pada candle-nya ya Apakah besok akan menembus candle dan posisinya berada di atas candle jika memang demikian itu artinya adalah ICBP terkonfirmasi sebagai bullish trend tentu ini adalah perkara yang sangat menarik sekali menarik sekali lalu kapan kita entry ICBP kalau boleh entry kalau belum ya tungguin nih sampai stok SD turun ya kan harganya ya turun-turun dikit ya kan lalu tarik dari sini terjadi bullish divergen high dan bullish divergen dimana nih disini oke lah kalau dia nggak jebola kali ini terjadi ini dia akan naik lagi seharusnya begitu jadi untuk kalian mungkin yang memahami teknik-teknik high dan bullish apa teknik-teknik divergen seharusnya memahami ini kapan dia bisa masuk di ICBP seharusnya sih kita sudah take profit ya kemarin saya nggak lihat ya saya sendiri juga belum teknologi bahkan balik modal saya modal 9200 ini yang kesekian kalinya juga saya apa namanya entry ya kalau nggak salah sih sudah empat kali lah dari bawah ini entry dan dan take profit ya sudah sudah empat kali ya Hai Angga Dewi Diri Saputra prop bahas UNPR prop nggak ah UNPR mah cakep tapi gua nggak mau bahas kata aja sih LGBT ya gue diomelin cuy sama Bini kemarin pengen beli padahal UNPR ya daripada gue ribut sama Bini intertahu dia gue bahas UNPR jadi berantem lagi kan nggak nggak lalu juga loh ya nggak orangnya lagi boycott produk UNPR kok era prop nyangkut rasain lu nyangkut siapa suruh beli era nggak nggak apa-apa bercanda gue juga CL prop link bullish divergen eh link bullish divergen sama apaan lu beli cuy kenapa nggak sekalian aja lu pos sama Bapi lu beli yep dah tele lagi di tele teler kali mana ada yang menarik lagi untuk dibahas L-sip oke kita bahas L-sip 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 menarik cuy L-sip ini dokter daerah punya banyak cuy dia banar hati hati lu diguyur udah waktunya take profit dia gua ngerida sama semeja sama dia bener kalah modal gua oke juss wow L-sip perhatikan L-sip dua hari ada volume yang sangat menarik ya walaupun volume nya belum di atas fresh volume dengan kata lain ada akumulasi di dalam senyap slow-slow senyap bahkan MACD dan Kettle juga memberikan signal bye disini signalnya baiknya slow casting juga memberikan signal bye akan dinaik ke atas RSI ya arahnya juga ke atas cantik perfect wow bullish kicker lagi lu bayangin bullish kicker kan ketika dia apa namanya bodi bodinya tuh sudah berada di atas bodi lagi tuh bisa disebut dengan bullish kicker kayak gini nih ini luar biasa lo bullish kicker ini biasanya siap-siap untuk rally tuh kayak gini tuh cus 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 dia selalu membuat bullish kicker ya L-sip ya luar biasa ya luar biasa dan anehnya apa gua belum entry hahaha cuma nganalisa doang duit gua terbatas juga ya ga bisa semuanya gua beli oke kita perhatikan ini disini ada L-sip ya L-sip hmm hmm oke ada signal bye disini naik dia pergerakannya tertahan sekarang di execution lainnya ini signalnya masih bye loh signalnya masih bye dan perlu diperhatikan juga dia ya menarik kok L-sip L-sip menarik menarik kawah terdekatnya di 10.25 loh gila lu kalo emang mau TP lu disini di 10.25 nih panjang nih pergerakan L-sip panjang kalo kita menggunakan apa namanya trend best pip extension untuk mengukur itunya apa untuk mengukur Elliotnya maka TP terdekatnya adalah tuh di 1.200 1.265 yang bertepatan dengan kawah tuh ini bertepatan dengan kawahnya valid banget ini 12.65 harus dia menyentuh 12.65 setidak-tidaknya dia menyentuh 12.65 kalau apa namanya buat kita yang mengikuti maksudnya buat kita yang ya apa namanya yang memegang teori Elliot web tapi dengan basic divergent jadi mengkombinasi antara teknik divergent dan teknik Elliot web maka 12.65 adalah setidak-tidaknya yang harus dirai oleh L-sip ya dan belum batal ini oke pola chartnya juga belum batal masih sangat menarik sekali itu web 3-nya web 5-nya nggak tahu kemana stok SD juga memberikan signal buy arahnya masih ke atas arahnya masih ke atas jadi dengan kartu lain sangat cantik sekali oke yang terakhir kita bahas wika ya kita bahas wika kita bahas wika 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 sangat menarik sekali sangat menarik sekali walaupun sepertinya ada PHP juga ya di wika di 3 hari ini malah dibualkan siangan juga tuh banernya padahal di awal sepertinya di koleksi tuh pergerakannya tertahan di area ini sepertinya ini adalah area-area yang di maintain ya maksudnya di maintain banner ya untuk tidak di jebol ini di area ini di harga 11.50 besok kalau menyentuh 11.50 ambilin aja gak usah pusing loh ambilin aja kalau yang menjebol ya buang cuy dalam soalnya hehehehe jebol 11.50 buang tapi kalau dia menekati angka 11.50 entry apalagi stok SD nya juga masih udah berada di bawah ya sudah berada di bawah sudah berada di bawah namun jeleknya dia nggak membuat oh dia bikin nih wika cuy ini perhatikan nih dia membuat wah ini long sekali wika mengerikan ini tuh dia sudah membuat highland bullish divergent dan ini inner apa inner to outer bisa dianggap inner to outer ya jadi sangat bisa sangat dasyat loh ini kalau udah lari nih bisa sangat dasyat apalagi di sini sudah keluar satu kakinya dia menunggu temannya untuk apa membentuk bearish divergent dengan kata lain dia harus closing di atas tuh 1470 1500 lah ini wika ini kayaknya akan menjadi 1500 lah seharusnya untuk terjadi apa namanya bearish divergent dan jika kita lihat disini ada bearish angwelving ya ini fish ini bearish angwelving entah kapan ini dia akan berakhir entah kapan hanya Tuhan yang tahu wika 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 jika kita lihat jika kita lihat di apa namanya Ichimoku 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 di sini memberikan sign naba dan hingga saat sekarang masih berada pada pola yang benar namun candle nya berhasil closing di bawah baseline nya tentu ini perkara yang sangat tidak menyenangkan namun di depannya ini ada perhatikan nih kan ya ada transition cloud jika dia berhasil closing di atas transition cloud nya tentu akan sangat luar biasa itu ada artinya juga ketika closing di atas transition cloud artinya adalah apa namanya strong by signal strong by signal Ichimoku sendiri juga masih berada ledging line masih berada di atas di atas candle yang artinya adalah apa artinya bullish rank artinya adalah bullish rank maaf saya agak lupa apa namanya sudah sudah berasa agak tua kadang-kadang kalau ngomong agak agak lupa jadi mohon dimaklum mohon dimaklum mohon dimaklum ya manusia biasa temuk hilap san sendi satu analisa telkom dong prof cerita resita prof tips buat apprace up oke tips buat apprace up ini sangat penting ya sebenarnya apprace up ya seharusnya sih kita tidak memenalah istilah apprace dot yang benar itu adalah apprace up kapan kita apprace up apprace up adalah saat dimana kita apa namanya tambah ya tambah itu biasanya di hidden bullish di perjen hidden bullish kan kita beli ketika bullish di perjen bener kita beli itu pada saat bullish di perjen nih disini nih kalau di wika itu bullish di perjennya dimana dia ini yang gak ada ya tapi kita anggap inilah ya bullish di perjennya nih ini bullish di perjen di wika ini adalah saat kita entry sebenarnya pertama kali kita entry disini karena terjadi bullish di perjen ya lalu di koreksi ya koreksinya dengan apa nah kita terjadi disini mungkin apa namanya terjadi hidden bullishnya disini ya ini waktunya kita tambah tuh ketika disini nih nah disini tambah karena perjalanan panjang ini korek apa koreksi apa koreksi ya jadi kita tambah barang atau apprace up itu berada pada posisi hidden bullish divergent dimana terjadi koreksi pada suatu trend bullish gitu kita udah bisa ukur kan dengan dengan teori ini kita bisa mengukurnya hidden bullish di perjen ini salah satu teknik untuk menambah barang atau fresh up kata kalian ya terserah lah bodo amat hehehe oke mungkin itu saja apa namanya sekilas analisa dari saya mudah mudahan banyak benarnya dan jika memang banyak salahnya mohon di maafkan saya manusia biasa saya penuh hilap ya guys penuh hilap saya bukan bukan tukang tebak semua ada basic teorinya dan saya memang sekolah sekolah tentang ini oke sekarang kita apa namanya kesimpulan dari kesimpulannya tentu untuk komposite ya komposite ya kesimpulannya adalah ee di index kita tadi kita sudah bahas ya kesimpulannya di index kita komposite ini penting sekali penting sekali namun saya akan mengulang ya jangan berharap banyak terhadap index kita apapun itu kalian harus menerima kenyataan walaupun posisinya sekarang berada pada bulis pada bulis period ya stochastic juga sangat cantik namun selama dia masih berada pada blue area ini yaitu di angka ini ya 48.50 dan 49.50 ya index kita akan disitu-situ aja dengan kaca lain ketika dia menyentuh 48.50 entry lah saham-saham yang mungkin kalian sudah watchlist dan 49.50 buang lah atau take profit lah pada saham-saham yang yang apa ya yang sudah sudah asik lah gitu ya sudah kalian apa namanya bisa dibilang sudah 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 layak untuk di take profit atau sudah cukup untuk di take profit karena pergerakannya kemungkinan di area-area sini aja kalau break dia di atas 49.50 kemungkinan kemungkinan akan asik sih kalau di sini ya 5.000 ya di angka 5.000 lah ya di angka 5.000 dia akan sangat asik mungkin mungkin itu saja analisa saya di hari ini jika ada salah mohon dimaafkan saya manusia biasa dan untuk kalian yang mungkin baru menemukan channel ini silahkan jika ingin bergabung di grupnya jangan lupa untuk kasih memasukkan yang membangun mudah-mudahan grup kita bisa benar-benar jadi the power of retail selamat malam teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih